Terkuah kehubungan asli aktor Arya Saloka dan artis Amanda Manopo usai tak bintangi sinetron Ikatan Cinta RCTI lagi. Komunikasi pasangan fiktif di Ikatan Cinta itu masih berjalan sampai sekarang. Walaupun pemeran Andin dan Aldebaran itu tidak menunjukkannya sendiri kepada publik kalau pertemanan mereka baik-baik saja. Ini membantah isu bahwa keduanya terkesan bermusuhan usai hengkang dari Ikatan Cinta. Awalnya, isu Arya Saloka bercerai dari Putri Anne Gegara Soso ketiga yang diduga adalah Amanda Manopo. Namun baru-baru ini Arya Saloka dan Amanda Manopo terpergok sedang video call. Momen ini terekam saat Koreta Kapoyo, seorang presenter, membagikan tangkapan layarnya sedang video call dengan Amanda Manopo. Ternyata saat itu Koreta sedang berulang tahun. Amanda Manopo juga mengirimkan bunga ucapan untuk perempuan 55 tahun itu. Saat video call berlangsung, rupanya Koreta sedang bersama dengan Arya Saloka. Hal ini diketahui dari postingan instastories Koreta Kapoyos melalui akun Instagram pribadinya, at koreta underscore luis baru-baru ini. Dari penelusuran banjarmasinpost.co.id, Jumat 15 Desember 2023, stories tersebut direpost oleh akun TikTok, adbanisxcs, dan ramai komentar. Warga TikTok salofokus dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka ternyata ketahuan masih berhubungan baik. Padahal di depan media, mereka tampak seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Tampak Koreta merekam aktivitasnya saat nongkrong bareng bersama Arya Saloka di sebuah kafe. Terlihat pula saat Koreta video call dengan Amanda Manopo sedang berada di tempat yang sama dengan Arya Saloka itu. Dari situlah fans menduga Arya Saloka dan Amanda Manopo berhubungan baik sampai saat ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjarmasinpost. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.